Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisi besok gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke di tangan saya ini ada HP flagship ya Mi 10T ya jadi ini ini milik bank Verdi Tanjung Karang jadi HP ini ceritanya dibawa ke service center namun di apa ditarif 5 juta setengah lalu mungkin beliau pernah lihat video saya tentang Mi 10T dulu si kokoh ya ya kayaknya kokoh juga itu punya HP ini ditarif juga service center segitu kalau dibawalah ke depan saya ini dan ini kondisinya mati total jadi yang perlu temen-temen ketahui ya untuk di service center itu kan tidak melayani perbaikan rata-rata dia ganti mesin ya jadi kerusakan apapun itu ya ada semua nominalnya 5 jutaan lebih kalau untuk di HP Mi 10T nah kira-kira ini apa rusaknya kita akan coba bahas bareng-bareng untuk keterangannya ini ada tulisan mainboard ya untuk keterangan ini mungkin tulisan dari sananya saya nggak tahu pasti ya yang jelas ini mainboard gitu dan keterangan dari pemilik juga mainboard gitu ya tapi saya belum bongkar ini baru saya pegang dan kita akan coba bongkar bareng-bareng mantap oke ini dia HPnya jadi ini HP kategori flagship ya untuk di Mi atau Xiaomi Mi 10T dan ini kita akan coba cek dulu ya kita akan coba charge bagaimana konsumsi arusnya oke saat saya coba charge dia berjalan di 0,4 ampere ya 0,4 mentoknya disitu ya artinya ini ya ada respon tapi nggak sesuai standar ya mesin terimanya hanya 0,4 ampere arusnya biasanya kasus 0,1 sampai 0,5 itu banyak faktor bisa itu CPU RAM bahkan bisa baterainya oke oke kita akan langsung buka saja ya bagian sim tray-nya oh ini berada di bawah ya kita angkat dulu nah berhubung HP ini bekas di service di service center ya oh gampang banget bukanya ini jadi memang sudah dibongkar ya oke kita akan langsung buka baut-bautnya ya oke ini sudah terbuka untuk penutup mesinnya kita coba cek baterainya dulu jadi HP rusak apapun itu pertama kali cek baterai karena saat di charge itu hanya 0,4 itu bisa jadi baterai yang rusak bisa jadi CPU RAM nah ini untuk memastikan ya kita akan cek minimal 3,7 itu baterai yang standar ya oh ini 3,6 ini bagus ya baterainya itu ada isinya buletannya 3,7 ini bagus ini baterainya nggak masalah berarti ini faktor terbesarnya rusak di mesin perkiraan saya mengarah ke bagian RAM CPU oke kita akan coba lihat ya ini kita copot jadi memang banyak penyakit itu ya di situ RAM CPU ya kalau di service center memang nggak melayani perbaikan ya dia hanya ganti mesin ya memang kalau ganti mesin ya memang paling nggak 2,5 juta hingga 3 jutaan ya di lampau milik 3 jutaan wih mahal banget itu oke ini saya copot ya lalu kita akan buka ke bagian mesin jadi enggak enak pak enggak enak enggak enak enggak enak cc jepit apa cc jepit apa cc jepit apa ha cc baterai ini baterai apa pak baterai yang celokan ya baterai HP apa baterai center center orang itu ya pak mohon maaf ada customer ya ternyata ini wow sudah ada garapan nih di RAM CPU ya sudah ada garapan nih teman-teman bisa perhatikan ya lebih dekat ini RAM CPU nya ya nih ini RAM CPU nya kalau saya lihat ini sudah pernah direbal nih udah pernah direbal nih karena lemnya udah nggak ada jadi ciri-ciri RAM CPU pernah direbal itu dia sudah nggak belem ya ya ini fix saya penganalisa ini rusak di bagian sini RAM nya terutama oke kita akan coba pastiin ya kita coba pastiin dengan cara goyang RAM nya ini kalau dia nyala berarti fix ini RAM nya nah pertanyaannya apakah bisa bisa ya jika kita dapati RAM CPU nya tidak dilim atau bekas sudah direbal itu nggak masalah digoyang atau direhot ya tapi kalau ini masih masih belum pernah dipongkar lalu masih belem itu nggak bisa direhot atau digoyang kita mesti angkat bersihkan lemnya cetak kakinya pasang kembali kalau ini masih bisa kita akan coba pastiin dulu kita akan coba uci coba kita akan panasi lalu kita goyang RAM nya apakah ada perubahan ya ini saya akan copot kameranya ya kita lebih jauh di sini chlock kondisi 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 perubahan mengabilah oke baju operasinya sudah kita pasang ya ini buat tambal panci ya berfungsi buat pengaman aja oke kita akan senggol ini RAM nya buat teman-teman kalau didapati ini belum pernah digarap RAM CPU jangan disenggol ya karena nggak mungkin bisa kondisinya terlim kalau ini sudah bekas digarap direbal jadi bisa kita senggol-senggol dong Iya Oke ini kameranya saya amanin lalu kita akan senggol RAM nya oke nyalain dulu powernya ya saya ini menggunakan blower quick 2008 untuk panasnya biasa 375 sampai 400 ya nah ini 400 saja lalu anginnya 40 namun buat teman-teman harus sering pakai ya blowernya jadi supaya tahu selahnya itu panasnya dimana diukuran berapa di setting berapa Oke ini sudah ready kita kita tinggal tambahin fluk ya tambahin fluk seperti ini ya Oke lalu kita eksekusi ini tadi kalau perkiraannya belum pernah direbal itu saya akan rebaling sendiri ya tapi karena sudah sudah pernah ya kita senggol saja Hai jadi pastiin Hai dia sudah panas lalu kita senggol goyang sedikitnya canBaby sih jadi Yeah to Senggol kita aí che Factory cukup cukup sudah buka tagam untuk sekian kali hehehe ini tinggal tunggu dingin ya oke ini masih hangat-hangat kita biarkan dulu oke setelah dirasa kayak dingin kita bersihkan bersihkan sisa fluknya ya oke lalu kita akan coba ini kameranya enggak saya pasang dulu ya oke saya siapkan ini kalau di awal tadi kan hanya 0,4 ya apakah setelah kita single RAM nya sudah ada perubahan atau bahkan bisa nyala kita coba bismillahirrahmanirrahim oke masih tetap ya berarti ini harus direbal ini 0,2 malah sekarang nih 0,2 ya berarti berarti mesti kita rebal ulang ternyata masih tetap bahkan sekarang yang turun 0,2 ampere oke oke teman-teman ini ini sudah saya rebaling ya ini sudah saya rebaling ya RAM CPU nya kalau masih tetap ya berarti RAM nya harus diganti karena kasus kebanyakan tuh kalau di charge 0,2 0,3 0,4 bahkan bahkan menyentuh 0,5 itu banyak juga RAM nya oke kita akan coba bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke oke lah teman-teman ini kayaknya HP mesti diganti ini RAM nya karena kita sudah berusaha untuk single RAM nya untuk rebal RAM nya masih tetap ya tidak ada perubahan mungkin efek dari HP ini pernah atau sudah beberapa kali direbal sehingga efek panas yang menyebabkan RAM nya itu sudah gak mampu lagi jadi saya akan carikan namun kebetulan ini hari kamis tanggal merah jadi pada tutup insya Allah besok saya akan cari yang tested ya untuk RAM ini nah untuk RAM ini sendiri lumayan mahal ya mungkin tidak jauh beda dengan yang di X3 Pro 450 ke atas ya apalagi untuk Mi 10T ini nah ini nah ini berhubung pemilik ini yang penting nyala berapapun biayanya yang penting nyala itu menambahkan semangat buat kita ya sebagai tenisi untuk berpacu dalam melodi kok berpacu dalam melodi ya yang penting sudah berusaha lah ya masalah ini belum berhasil ya kita harus cari spare part nya dulu oke mudah beneran bisa diambil hikmah nya ya mudah beneran besok bisa kelar dan terima kasih ya atas support nya selama ini dan yah ini dari Bang Ferdi Tanjung Karang sementara saya akan otw nyariin dulu spare part nya khususnya di IC RAM nya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih